Intro Ya kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan untuk materi BPO Atau pemrograman berorientasi objek Disini materi selanjutnya adalah Tipe data Jadi kita akan mengenal tipe data Di dalam pemrograman berorientasi objek Disini tipe data Nah salah satu yang akan kita pakai Untuk bahan praktikum adalah java Jadi maka kita akan Fokus Pembahasan kita mengenai Tipe data di dalam Pemrograman java Java merupakan strongly Type language Maksudnya setiap membuat variable Harus dideklarasikan tiap Tipe datanya Jadi disini Kita Harus mendeklarasikan Tipe datanya dulu sebelum Kita proses atau kita olah Disini tipe data Kita bagi Kelompok yaitu Tipe data angka dan tipe data Desimal Tipe data angka Ada byte, ada short, ada integer, ada long Nah, byte itu Karakternya dari Minus 128 Sampai dengan Angkanya Jadi 127 Short itu dari Minus 32.768 Sampai 32.767 Integer lebih banyak Secara digitnya dia mencapai 7 Sedangkan long Hampir dua kalinya Jadi lebih Lebih banyak Terus yang kedua adalah Tipe data desimal Di dalam tipe data desimal Desimal disini Kita mengenal Ada float dan double Float Karakternya Juga ada Pembatasan Jangkauannya Sedangkan double Lebih Hampir dua kalinya Dari Float Ini mungkin untuk Tipe data Sudah ada di Materi Struktur data Atau di Algorodata Program Cuma memang Kita akan mengenal Lebih detail Di dalam Dunia Pemrograman Java Selanjutnya Ada lagi Tipe data karakter Di Java Simbol tipe data karakter Adalah Kata Char Dan karakternya Harus diapit oleh Tanpa Petik Satu Tanda Ya Tanda Petik Satu Seperti pada Contoh Di bawah ini Jadi A Tanda Petik Satu Adalah Karakter A B Dalam Tanda Petik Satu Adalah Karakter B B Kapital B Kecil Dalam Tanda Petik Satu Adalah Karakter B Terus Ada lagi Tipe data Boolean Boolean Ini Bersifat Benar Atau Salah True Dan False Jadi Di dalam Java Itu juga Mengenal Tipe data Boolean Terus Selanjutnya Adalah Tipe data Object Tipe data Object Berupa Hasil Instansiasi Dari Kelas Misalnya String Tipe data Untuk Kumpulan Karakter Jadi String Itu Adalah Tipenya Object Itu Biasanya Kumpulan Dari Beberapa Karakter Terus Date And Calendar Tipe data Untuk Waktu Dan Tanggal Dan Kelas Kelas Lainnya Jadi Ada Beberapa Tipe data Object Di dalam Java Itu Yang Berguna Untuk Diklasifikasikan Objectnya Contohnya String Ada Date Calendar Dan Lain Sebagainya Terus Selanjutnya Di dalam Tipe data Di dalam Java Itu juga Mengenal Namanya Variable Sama dengan Pemprograman Yang lain Variable Merupakan Sebuah Tempat Untuk Menyimpan Data Secara Sementara Di Java Setiap Pembuatan Variable Harus Ditentukan Tipe Datanya Cara Pembuatan Variable Adalah Dengan Menggunakan Tipe Data Dan Diikuti Nama Variable Jadi Di Hampir Semua Programmen Memang Variable Dikenal Karena Dia Variable Itu kan Berfungsi Untuk Menyimpan Sementara Sebuah Data Terus Deklarasi Di dalam Variable Disini Pembuatan Variable Harus Diawali Dengan Tipe Data Dan Diikuti Dengan Nama Variable Jadi Tipe Datanya Dulu Baru Namanya Tipe Data Dari Variable Tersebut Dan Nama Variable Terus Nama Variable Harus Diawali Dengan Huruf Dan Diikuti Dengan Huruf Atau Angka Jadi Harus Diawali Dengan Huruf Variable Tidak Boleh Mengandung Huruf Unik Seperti Add Hashtag String Atau Dollar Dan Lain Contohnya Ini In Nilai Akhir Boleh Sudah Menikah Berarti Disini Tipe Datanya Dulu Yaitu Integer Untuk Nama Variable Nilai Akhir Yang Kedua Tipe Datanya Boleh Nama Variable Adalah Sudah Menikah Jadi Sudah Menikah Disini Nanti Dia akan Bersifat True Or False Benar Atau Salah Sudah Menikah Atau Belum Terus Inisialisasi Variable Inisialisasi Merupakan Tahapan Menambahkan Nilai Ke Variable Menambahkan Value Untuk Menambahkan Nilai Ke Variable Diberlukan Perintah Sama Dengan Jadi Contohnya Ini In Nilai Akhir Sama Dengan 100 Berarti Variable Nilai Akhir Itu Bertipe Integer Dan Bernilai 100 Terus Ada Lagi Bolian Sudah Menikah Sudah Menikah Sama Dengan True Berarti Sudah Menikah Nama Variable Sudah Menikah Ini Isinya Adalah True Isinya Adalah Benar Tipe Datanya Adalah Bolian Terus Ada Lagi Constanta Constanta Merupakan Variable Yang Tidak Dapat Diubah Lagi Nilainya Di Java Pembuatan Constanta Dapat Menggunakan Kata Kunci Final Pada Awal Deklarasi Variable Jadi Untuk Menggunakan Constanta Disini Kita Menggunakan Kata Kunci Final Jadi Disini Final Integer Nilai Sama Dengan 100 Berarti Sudah Selesai Posisi Nilai Akhir Sudah Tidak Bisa Diganti Lagi Atau Di Ubah Lagi Selanjutnya Adalah Operator Jadi Di Dalam Java Itu Juga Mendukung Beberapa Operator Sama Seperti Pemrograman Yang Lain Jadi Disini Ada Operator Aritematika Ada Operator Penugasan Ada Operator Pembanding Terus Ada Operator Logika Sama Seperti Yang Lain Yang Pertama Ini Operator Aritematika Jadi Di Dalam Java Itu Juga Dapat Mengeksekusi Operator Aritematika Disini Ada Tambah Kurang Kali Bagi Sama Modulus Simbolnya Sama Operator Sama Tambah Dengan Plus Kurang Dengan Minus Kali Dengan Bintang Bagi Dengan Slice Modulus Atau Sisa Bagi Mengundangkan Persen Jadi Kalau Kita Menggunakan Perhitungan Secara Aritematika Kita Dapat Menggunakan Operator Aritematika Di Dalam Java Dengan Menggunakan Simbol Simbol Operator Tersebut Selanjutnya Adalah Operator Penugasan Nah Biasanya Operator Penugasan Disini Adalah Untuk Mengeksekusi Sesuatu Hal Bisa Dengan Kondisi Ataupun Dengan Looping Itu Bisa Menggunakan Ini Disini Operator Penugasan Terbagi Menjadi Beberapa Yang Pertama Pemberian Nilai Pemberian Nilai Disini Dengan Menggunakan Sama Dengan Jadi Tadi Variable Ketika Kita Isi Itu Bisa Menggunakan Sama Dengan Terus Penambahan Nilai Penambahan Nilai Dengan Menggunakan Plus Sama Dengan Pengurangan Nilai Minus Sama Dengan Perkalian Nilai Bintang Sama Dengan Pembagian Nilai Slash Sama Dengan Sisa Pembagian Nilai Persen Sama Dengan Jadi Di dalam Penugasan Disini Di dalam Penugasan Disini Menggabungkan Antara Aritematika Dan Valuenya Jadi Mengubah Nilai Dari Value Atau Isi Dari Sebuah Variable Tadi Saya Sebutkan Bisa Dalam Bentuk Kondisi If Else Dan Lain Sebagainya Ataupun Bisa Menggunakan Looping Menggunakan For Dan Sebagainya Terus Selanjutnya Adalah Operator Pembanding Operator Pembanding Ini Memang Biasanya Digunakan Untuk Kondisi Kondisi Tertentu Nah Di Dalam Operasi Operator Pembanding Disini Terbagi Menjadi Beberapa Yang Pertama Sama Dengan Ini Hampir Sama Dengan Beberapa Basis Programman Contohnya PHP Itu Sama Sama Dengan Menggunakan Simbol Sama Dengan Dua Jadi Dibandingkan Apakah Variable A Sama Dengan Variable B Biasanya Seperti Itu Terus Tidak Sama Dengan Menggunakan Tanda Seru Sama Dengan Jadi Apa Namanya Tanda Ini Mengasumsikan Bahwa Kondisinya Adalah Tidak Sama Dengan Kebalikan Dari Sama Dengan Terus Selanjutnya Adalah Lebih Dari Lebih Dari Menggunakan Simbol Kurung Buka Siku Kurung Tutup Siku Kurang Dari Kebalikannya Menggunakan Kurung Buka Siku Ada Lagi Lebih Dari Sama Dengan Berarti Kurung Tutup Siku Sama Dengan Terus Kurang Dari Sama Dengan Berarti Kurung Buka Siku Sama Dengan Jadi Ingat Ketika Kita Bicara Pembanding Disini Biasanya Memang Untuk Sebuah Kondisi Membandingkan Beberapa Nilai Dari Sebuah Variable Nah Memang Untuk Teknis Penggunaannya Memang Biasanya Digunakan Di Dalam Sebuah Seleksi Kondisi Selanjutnya Operator Logika Operator Logika Ini Bisa Jadi Untuk Pembanding Juga Biasanya Menggunakan Seleksi Kondisi Juga Disini Ada N Dan Or Jadi N Menggunakan Tanda Dan Ya Dua Or Itu Menggunakan Garis lurus Dua Jadi Biasanya Disini Nanti Juga Hampir Sama Dengan Tadi Operator Yang Untuk Meseleksi Apakah Nilainya Sama Atau Tidak Makanya Disini Ada Dan Dan Atau Atau N Dan Or Biasanya Untuk Gerbang Logika Selanjutnya Adalah Input Dan Output Output Untuk Menampilkan Tulisan Pada Terminal Atau Konsul Dapat Menggunakan Perintah Sistem Titik Out Titik Print Dalam Kurung Ini Adalah Isi Yang Akan Ditampilkan Sama Bisa Menggunakan Sistem Titik Out Titik Print LN Dalam Tanda Kurung Jadi Dalam Tanda Kurung Ini Bisa Berupa Karakter Yang Sudah Kita Sesuaikan Atau Memang Sebuah Variable Sama Seperti Dengan Pemprograman Yang Lain Biasanya Ada Print Ada Echo Ada Print F Nah Ini Sama Terus Menggunakan Sintak Print Titik Out Terus Selanjutnya Adalah Input Input Di Konsol Di Java Dapat Menggunakan Kelas Java Titik Util Titik Scanner Disini Import Java Titik Util Scanner Scanner Input Sama Dengan New Scanner Dalam Kurung Sistem Dot In Jadi Di Dalam Java Input Yang Akan Nanti Di Di Apa Namanya Diproses Biasanya Dalam Bentuk Form Dan Lain Sebagainya Itu Menggunakan Kelasnya Java Yaitu Java Util Scanner Selan Selanjutnya Di Dalam Java Itu Juga Mengenal Array Array Merupakan Kumpulan Data Pada Sebuah Variable Dengan Tipe Data Yang Sama Jadi Array Ya Sama Prinsip Prinsip Sama Jadi Kumpulan Data Yang Mempunyai Tipe Data Yang Sama Terus Pembuatan Array Menggunakan Tanda Kurung Buka Kurung Buka Otak Membuat Hampir Sama Jadi Tanda Ini Mengasumsikan Bahwa Itu Tipe Datanya Array Di Tipe Data Dalam Tanda Kurung Variable Sama Dengan New Tipe Data Dalam Kurung Jumlah Contohnya Integer Dalam Kurung Nilai Jadi Nilai Ini Adalah Sebuah Tipe Data Array Yang Bertipe Integer Terus New Nilai Sama Dengan Kurung Buka 10 Terus Ada Lagi String String Dalam Kurung Nama Berarti Variable Nama New String Dalam Kurung 10 Selan Selanjutnya Manipulasi Array Untuk Mengubah Dan Mengambil Nilai Array Dapat Menggunakan Index Index Array Dimulai Dari 0 Sama Dengan Jumlah Min 1 Jadi Contohnya Ketika Kita Mempunyai 3 data 3 Variable Yang Bertipu Array Itu Berarti 0 Sama Dengan 2 Kenapa 2 Karena Jumlahnya 3 Min 1 Nah Di dalam Array Itu Memang Dimulainya Dari Angka 0 Bukan 1 Makanya Disini Index Dimulai Dari 0 Sama Dengan Jumlah Min 1 Jadi Semua 4 Berarti 0 Sama Dengan 3 Karena 4 Min 1 Sama Dengan 3 Ini Contohnya Jadi Kita Membuat Sebuah Variable Array Yang Berarti String Nama Variable Nama New String Nama 3 Berarti Ada 3 Data Array Tiga Data Di dalam Sebuah Array Dengan Nama Variable Nama Kita Mulainya Nama Dalam Kurung 0 Sama Dengan Institute Jadi Yang Pertama Nama Dalam Kurung 1 Yang Kedua Itu Teknologi Dan Science Terus Nama Dalam Kurung 2 Berarti Yang Ketiga Nandratul Ulama Pekalongan Ini Untuk Manipulasi Array Selanjutnya Adalah Inisialisasi Array Secara Langsung Array Dapat Di Inisialisasi Secara Langsung Saat Proses Pendeklarasian Contohnya Seperti Ini Jadi String Dalam Kurung Nama Sama Dengan Kurung Buka Kurawal Isinya Adalah Institute Kom Teknologi Dan Sain Kom Nandratul Ulama Pekalongan Berarti Ada Tiga Data Di Dalam Sebuah Array Nama Ini Kalau Kita Secara Langsung Terus Selanjutnya Adalah Array Multi Dimensi Array Multi Dimensi Merupakan Array Yang Terdapat Di Dalam Array Jadi Array Di Dalam Array Array Multi Dimensi Dapat Dibuat Dengan Menambahkan Tanda Kurung Buka Sesuai Dengan Jumlah Yang Akan Dibuat Jadi Disini Membuat Array Multi Dimensi Tipe Datanya Terus Dalam Kurung Dalam Kurung Nama Variable Sama Dengan New Tipenya Terus Dalam Kurung Dalam Kurung Karena Ini Dua Berarti Disini Adalah Dua Contohnya Integer Dalam Kurung Dua Contoh Satu Berarti Nama Variable Adalah Contoh Satu Sama Dengan New Integer Dalam Kurung Sepuluh Dalam Kurung Tiga Terus Ada Lagi String Dalam Kurung Dalam Kurung Contoh Dua New String Dalam Kurung 5 Dalam Kurung 5 Berarti Ada Dua Array Makanya Dia Dinamakan Array Multidimensi Terus Selanjutnya Adalah Manipulasi Array Multidimensi Untuk Memanipulasi Data Pada Array Multidimensi Seperti Sama Seperti Array Biasa Contohnya String Dalam Kurung Dalam Kurung Contoh Sama Dengan New String Dalam Kurung 5 Dalam Kurung 2 Contoh Variable Dalam Kurung 0 Jadi Variable Contoh Isinya Adalah Eko Contoh Yang Kedua Joko Yang Ketiga Adit Yang Keempat Roli Terus Kalau Secara Langsung Seperti Ini String Dalam Kurung Nama Isinya Adalah Eko Balilo Joko Moro Aditya Yuda Roli Hidayat Dan Sebagainya Itu Mungkin Penjelasan Saya Mengenai Tipe Data Di Dalam Pemprograman Berorientasi Objek Yang Ber Podeman Kepada Pemprograman Java Sekian Semoga Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan interested Hari Terima Tua 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 Terima kasih.